Intro Pemirsa, berjumpa kembali bersama dengan saya, Novita Sari. Sejumlah peristiwa dan informasi seputar Lampung Utara akan kami hadirkan untuk Anda dalam waktu 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah breaking news selengkapnya. Gabungan petani singkong Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi damai ke pabrik tapioca PT Sinar Laut Kali Cinta. Aksi demo yang diikuti oleh ratusan massa tersebut memulai aksinya dari simpang 4 talang batin kompi menuju pabrik tapioca PT Sinar Laut Grup. Meruan selaku koordinator aksi tersebut meminta seluruh pabrik singkong yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk menaikkan harga mulai dari Rp. 1.000 sampai Rp. 1.400 per kilogram dengan potongan di bawah 14%. Setelah sempat menunggu Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, bersama Kepala Dinas Perdagangan, Henry, dan Kepala Dinas Pertanian, Sopian, hadir menemui massa. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang bersama perwakilan PT Sinar Laut dan Pemda, diputuskan bahwa tuntutan massa akan ditindaklanjuti kepada pimpinan pusat pada selasa 27 Oktober mendatang. Mendengar kesepakatan itu, massa enggan membubarkan diri karena menghendaki keputusan atas tuntutan mereka harus diambil pada saat itu juga. Ini yang kita khawatirkan baru, dan ini maka kita mengambil-ambil langkah itu, kita sudah sinyalir, ini bakal terjadi. Tetapi paling tidak kita punya komitmen carikan jalan keluarnya bersama pemerintah, kira-kira gitu. Nah mungkin hari ini minta Rp. 10.000 kita naik Rp. 10.000, nggak mungkin. Yang pasti perusahaan pasti pun sama manajemen juga, karena Pak Kapolis perlu diketahui. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan perusahaan, itu yang sesungguhnya yang disampaikan. Tapi pada pelaksanaannya, masyarakat sendiri yang tahu. Akhirnya ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara menjamin akan terus memperjuangkan aspirasi massa, dan berjanji, apabila tuntutan tersebut tidak terrealisasi, maka dia akan memimpin langsung aksi lanjutan. Setelah kesepakatan berisikan tuntutan tersebut ditanda tangan di ketua DPRD dan perwakilan pabrik, serta Forkopimda, akhirnya masa mengubarkan diri. Potongan yang kami minta itu maksimalnya 14, artinya bisa di bawah 14. Jadi dengan jumlah secara tokal itu 850. Ada potongan yang cukup besar katanya Pak, itu tekan potongan seperti apa Pak? Nah potongan itu kan dalam rangka untuk mengganti tanah, kulit, dan bumbol. Karena singkong yang masuk ke sini kan ada tanahnya, ada bumbolnya, ada kulitnya, maka ada potongan itu untuk mengganti. Potongannya bisa sampai 20 persen. 20 persen ya Pak? Iya, iya. Apa yang menjadi penyebab faktor utama dari penurunan harga singkong yang terjadi saat ini? Nah penurunan harga singkong yang terjadi pada saat ini, kita tidak bisa menjual satunya Mas. Sekitar kita minta waktu pada peserta aksi dalam rangka pemerintah daerah akan menindaklanjuti ini dengan perusahaan-perusahaan yang insya Allah di hari Selasa nanti dapat memberikan suatu finalisasi atau keputusan atau kesimpulan yang berpihak kepada masyarakat. Itu harapan mereka semua, maka hari ini mereka mengubarkan diri menunggu daripada hasil keputusan hari Selasa tanggal 21 ini. Oh iya, jika memang pihak perusahaan yang ada dalam punggara khususnya produksi tapioca tidak mengindahkan segala bentuk nawai itu pemerintah daerah dalam hal mengakomodit pentingan masyarakat yang memang masyarakat merasa sangat dihubungkan, maka saya pastikan saya yang akan memimpin aksi, saya yang akan memimpin aksi meninggalkan jabatan saya sebagai Ketua DPRD. Ini komponen saya kepada mereka-mereka. Saya berharap kepada pihak perusahaan dapat memahami ini, dapat memiliki solusi yang terbaik, sehingga Lampung Utara dapat memiliki. Dari Lampung Utara, tim Liputan melaporkan untuk Tia Datara TV. Pemirsa, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Novitasari bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.